Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama Ibu Murniati Sudah mengajar di SMA SMK Almarwah Hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu Walaupun Secara virtual Bismillahirrohmanirrohim Robisrohri, Sodri, Wayashiri, Amri, Wahlu, Ufdatam, Milisani, Yapkohul, Kauli Selamat datang untuk anak-anakku sekalian Siswa-siswi SMA SMK Almarwah Kita bergabung Bersama mudah-mudahan Untuk 3 tahun ke depan Kita bisa Mewujudkan Semua cita-cita Yang ingin dicapai oleh Siswa-siswi SMA SMK Almarwah SMA SMK Almarwah Punya Yale Untuk Anda sekalian SMK SMK Almarwah Super Hebat Untuk lebih memanfaatkan waktu Hari ini Ibu akan membahas tentang Sadar Hukum Apa sih yang disebut dengan Sadar Hukum itu Nah Yang dikatakan dengan Sadar Hukum itu Dimana Sesuatu yang terdapat Di dalam diri manusia Tentang Hukum yang ada Yang diharapkan Sedangkan Hukum itu sendiri adalah Aturan Biasa Masyarakat kita kenal Dengan Hukum itu disebut dengan Aturan Aturan yang ada di dalam Masyarakat Ada juga yang mengartikan Hukum itu adalah Ilmu pengetahuan Kemudian ada yang mengartikan sebagai Kaedah dan Tata Hukum Ada petugas hukum Ada ketentuan Dari Pemuasa Ada proses pemerintahan Ada Pola perilaku yang Dijalin Yaitu yang berupa Nilai-nilai Nah Kalau kita ber Kaitan dengan hukum Kita belajar dengan hukum Maka Hukum yang tertulis Yang tertinggi Yang ada di Indonesia Itu adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dimana Semua warga negara Indonesia Harus taat dan patuh Kepada Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku di Indonesia Mulai dari Tingkatan yang tertinggi Tadi Undang-Undang Dasar 1945 Sampai dengan Aturan-aturan yang ada Di bawahnya Nah Kita akan membahas Bagaimana Yang disebut dengan Perasaan hukum Yaitu Penilaian hukum Yang timbul Serta merta Di dalam Masyarakat Dimana Kesadaran hukum Tadi Itu berkaitan dengan Nilai-nilai Yang ada di dalam Diri manusia Ada Berbagai macam Aturan Ya Yang biasa Kita Lakukan di dalam Kehidupan kita Sehari-hari Mungkin Siswa-siswi Semuanya sudah Tahu Ya Mulai dari rumah Itu ada yang Dikatakan dengan Norma Norma itu adalah Aturan Yang ada Yang paling Kecil itu Skalanya ada Di rumah Ya Ada norma agama Ada norma Kesusilaan Ada norma Kesopanan Dan norma hukum Nah sekarang Yang akan kita Lebih banyak bahas itu Bagaimana Seorang pelajar Bisa Sadar akan Hukum itu Sendiri Apa sih Yang terjadi Ketika Seseorang itu Taat kepada hukum Nah ketika Seseorang itu Taat kepada hukum Dia akan Santai saja Kenapa? Karena semua Aturan yang Diharapkan Itu sudah Dilaksanakan Dengan baik Jadi Tidak perlu risau Contoh Anda sekarang Berusia Kurang lebih 15 Sampai 18 tahun Nanti Selesai Dari SMA SMK Almarwah Dimana Yang dilakukan oleh Pelajar itu Sangat banyak sekali Ternyata Pemerintah Mengatur Bagaimana sih Pendidikan yang harus Diberikan kepada Warga negara Indonesia Ya Mulai dari Usia Sekolah Dasar SD SMP SMA Nah sekarang Anda sudah Dikategorikan Sebagai Siswa Siswi SMA Yang usianya Mungkin Rata-rata Di atas 15 tahun Ya Nah Apa saja sih Yang terjadi Ketika Hukum Yang harus Disadari Dipatuhi Dan Ditaati Oleh seorang Pelajar Yang paling banyak Contohnya Bagaimana Seorang pelajar itu Ketika Pergi ke sekolah Kemudian Menggunakan Kendaraan Bermotor Padahal Ada aturan-aturan Yaitu Sesuai dengan Undang-undang Lalu lintas Ya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Dimana Seseorang yang Menggunakan Kendaraan Bermotor itu Harus sudah Mempunyai Surat Ijin Mengemudi Apakah Anda Sudah punya Surat Ijin Mengemudi Kalau dilihat Dari kategori Usia Masih belum Mempunyai Surat Ijin Mengemudi Apa yang harus Dilakukan oleh Seorang Pelajar Mengikuti Aturan Belum Waktunya Maka Kendaraan itu Disimpan dulu Diganti Pakai sepeda dulu Saja Yang lain Bisa jalan Kaki Kenapa Karena ada Aturan yang Mengaturnya Dimana Kalau belum Punya surat Ijin Mengemudi Dilarang Untuk Menggunakan Kendaraan Bermotor Di jalan Raya Secara Sembarangan Kenapa Karena Kalau terjadi Sesuatu Usia Anda Belum Sesuai Dengan Aturan Perundang Undangan Maka Yang akan Menjadi korban Adalah Anda Sendiri Kemudian Siapa lagi nanti Yang lebih Bertanggung jawab Yaitu orang tua Sehingga Orang tua Harus memberikan Pengertian Yang baik Terhadap Anak-anak Terhadap siswa Bagaimana Cara Menggunakan Kendaraan Bermotor Yang Baik Kenapa Ini diangkat Karena Banyak Siswa SMA SMK Yang sudah Merasa Badannya Tinggi Tetapi Ternyata Usianya Masih Di bawah 17 tahun Ternyata Itu Melanggar Kalau Menggunakan Sepedah Motor Atau Bahkan Ada yang Membawa Mobil Nah Itu Belum Bisa Apa 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 Yang Harus Dilakukan Oleh Pelajar Taat Dan Patuh Kepada Peraturan Bagaimana Setiap Orang tua Itu Harus Juga Memberikan Fasilitas Alhamdulillah Semua Siswa Siswi Yang Sekarang Sedang Melaksanakan Orientasi Mengenal Sekolah SMA SMK Almarwah Bisa Bersama-sama Untuk Menjalankan Masya Orientasi Ini Dengan Baik Nah Kalau Kita Lihat Kesadaran Hukum Itu Akan Ada Di dalam Diri Setiap Orang Itu Diawali Dari Keluarga Bagaimana Ketaatan Seseorang Itu Diawali Di lingkungan Yang terkecil Kenapa Dengan Adanya Disiplin Diri Dari Dalam Keluarga Itu Akhirnya Akan Dibawa Kepada Lingkungan Kemudian Apalagi Yang Mempengaruhi Setiap Orang tua Akan Memberikan Dampak Terhadap Kepribadian Anak Kalau Di lingkungan Keluarga Itu Banyak Terjadi Masalah Maka Kadang Ada Anak Anak Juga Yang Bermasalah Tetapi Kalau Di lingkungan Keluarganya Itu Baik-baik Saja Semua Norma Semua Aturan Dilaksanakan Dengan Baik Maka Akan Lebih Cenderung Anak Itu Menjadi Seorang Yang Penurut Sesuai Dengan Yang Diharapkan Nah Yang Diharapkan Di SMA SMK Omarwah Ini Adalah Siswa-siswi Yang Taat Dan Patuh Kepada Peraturan Baik Itu Peraturan Pemerintah Ataupun Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Sekolah Kita Lihat Ada Beberapa Pelajar Yang Melakukan Kejahatan Ataupun Pelanggaran Akibat Akibat Dari Pola Asu Orang Tua Ada Orang Tua Yang Membiarkan Saja Anaknya Bagaimana Kamu Saja Itu Tidak Bisa Kenapa Karena Setiap Orang Di Dalam Kehidupan Ini Mempunyai Aturan Aturan Tersendiri Sehingga Kita Harus Sadar Akan Hukum Yang Berlaku Baik Itu Di Dalam Rumah Di Masyarakat Di Sekolah Nantinya Akan Berpengaruh Kedalam Ketaatan Dan Kepatuhan Terhadap Hukum Yang Ada Di Bangsa Dan Negara Indonesia Ini Nah Kalau Kalau Dilihat Ketika Seorang Itu Masuk Ke Jenjang Pendidikan Sekolah Baik Itu SD SMP SMA Ternyata Anda Mempunyai Orang tua Yang Hebat Yang Tidak Membiarkan Diri Anda Begitu Saja Kenapa Karena Setiap Anak Harus Mendapatkan Pendidikan Yang Layak Untuk Kehidupannya Kelak Dimana Pemerintah Juga Tidak Begitu Saja Melepas Dikatakan Ada undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bahwa Setiap Anak Harus Belajar Sepanjang Hayat Kemudian Diatur Juga Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa Pendidikan Itu Harus Diberikan Yang Baik Untuk Kehidupannya Kelak Kenapa Akhirnya Anak Mempunyai Konsep Diri Karena Tidak Sendirian Di sekolah Anak-anak Itu Akan Bergabung Dengan Anak-anak Yang Lain Yang Mungkin Dari Latar Belakang Yang Berbeda Beda Tetapi Itulah Fungsi Sekolah Sekolah Memberikan Kesempatan Kepada Anda Untuk Hidup Lebih Baik Di masa Yang Akan Datang Nah Dengan Sekolah Itu Anda Akan Mengetahui Konsep Diri Anda Seperti Apa Siapa Saya Bagaimana Saya Kedepan Apa Yang Ingin Saya Capai Akhirnya Pendidikan Ini Insya Allah Akan Membawa Anda Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik Kenapa Anda harus Ke sekolah Karena di sekolah Anda akan bertemu Dengan Teman-teman Yang Lebih Baik Bisa apa Bisa Berbagi Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman Di sekolah Itu Kemudian Bagaimana Waktu Anda Waktu Anda Tidak Mungkin Dihabiskan Di Dalam Rumah Saja Nah Seperti Kasus Yang Sekarang Terjadi Kita Itu Mau Tidak Mau Diberikan Peringatan Oleh Pemerintah Untuk Tetap Di Rumah Saja Kenapa Itu Demi Kepentingan Keselamatan Jiwa Kenapa Karena Di luar sana Sedang ada Virus yang Mengintai Yang berakibat Kepada Kematian Maka Sekarang Kita Bertemu Pun Mungkin Hanya Di Facebook Ada yang Di internet Melalui Media Virtual Itu Mau Tidak Mau Setiap Orang Harus Mengikuti Harapan Peraturan Dari Pemerintah Ada yang Disebut PSBB Jadi Setiap Orang Itu Tidak Boleh Sekarang Itu Seenaknya Kemana Saja Kemudian Ada Yang Harus Protokol Protokol Kesehatan Yang Harus Dilaksanakan Itu Bagaimana Menggunakan Masker Selalu Mencuci Tangan Pola Hidup Bersih Gitu Kan Nah Itu Bagian Dari Pelajaran Yang Kita Dapatkan Dari COVID-19 Dan ketika Seseorang Itu Dikatakan Sesuai Dengan Aturan Hukum Maka Dia Akan Mengikuti Apa Harapan Dan Keinginan Dari Pemerintah Agar Kelak Bisa Menjadi Orang Yang Berguna Menjadi Warga Negara Yang Baik Kemudian Sekolah Selalu Memberikan Kesempatan Kepada Siswa Untuk Meraih Sukses Oh Ternyata Dengan Sekolah Kita Akan Sukses Kenapa Ada Perbedaan Orang Yang Sekolah Dan Yang Tidak Sekolah Dengan Sekolah Anda Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Yang Terus Menerus Dipantau Oleh Guru Apa Yang Baik Apa Yang Tidak Baik Aturan Ini Boleh Dilakukan Yang Ini Tidak Boleh Dilakukan Sehingga Diharapkan Suatu Saat Nanti Anda Menjadi Orang Yang Sukses Sekolah Memberikan Kesempatan Kepada Setiap Anak Untuk Menilai Dirinya Bagaimana Ternyata Dengan Sekolah Kita Bisa Mendapatkan Transport Ilmu Dari Berbagai Guru Yang Mempunyai Keilmuan Keilmuan Yang Cukup Memadai Jadi Bagaimana Aturannya Oh Ternyata Aturan Hukum Itu Berkaitan Juga Dengan Aturan Aturan Yang Ada Di Sekolah Contohnya Untuk Di Almarwah Siswa Diharapkan Jam 6 Lebih 20 Itu Sudah Ada Di Sekolah Maksimal Kemudian Jam 6 30 Kita Sudah Masuk Nah Jadi Bagaimana Pelaksanaan Dari Hukum Itu Bisa Juga Dilaksanakan Di Sekolah Mungkin Itu Saja Yang Bisa Ibu Sampaikan Untuk Hari Ini Semoga Kita Bisa Menjadi Warga Negara Yang Baik Yang Sama-sama Bisa Melaksanakan Hukum Yang Sudah Ditetapkan Baik Itu Oleh Pemerintah Maupun Oleh Sekolah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Sukses Shadow Hukum Terima 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 Terima